DA bersama rekannya GH ini hanya bisa patrah saat dibawa petugas Satras Kimpolsek Geyer ke lokasi gelar perkara di Mappolsek setempat. Kedua pemuda ini baru saja diamankan petugas dibantu warga saat berupaya mencuri tiang penyangga kabel jaringan telepon. Modus yang digunakan tersangka yakni memantau lokasi dan setelah sepi kemudian mencongkel tiang telepon menggunakan lingkis. Tiang telepon hasil curian kemudian dimasukkan ke dalam bak truk yang telah dipersiapkan oleh tersangka. Sebelum dirobohkan tersangka terlebih dahulu melepas kabel pengait di atas tiang telepon menggunakan alat pemotong. Selama menjalankan aksi tersangka telah mencuri belasan tiang telepon dan dijual kepada penadah seharga 1 hingga 2 juta rupiah per tiang. Yang diambil apa? Yang telepon Pak. Di mana aja lokasinya? Di Mondoan, Yang Baik Monggot, Bang Seri, Asam Rutung, Kenreng, Karanganyar, Rota Tiwak. Selama melakukan aksi ini sudah dapat berapa tiang? Ketika 85. Warga yang mencurigai aksi pelaku kemudian mengambil gambar pelaku dan kendaraan yang digunakan untuk dilaporkan ke petugas kepolisian. Pendapat informasi dari warga, polisi kemudian mendatangi lokasi dan mendapati pelaku masih melakukan upaya pencurian tiang telepon. Polisi menangkap kedua pelaku tanpa perlawanan dan membawa pelaku ke polis keyer beserta sejumlah barang bukti kejahatan. Di penangkapan, setelah melaporkan kejadiannya di polisi keyer, Kandit Reskrim melaporkan ke saya, kemudian saya membuat sebuah perintah untuk melakukan penyelidikan. Dan Alhamdulillah dari Kandit Sarse melaporkan kalau sudah ada masyarakat yang memiliki foto dari kendaraan yang mengangkut. Atas perbuatannya, tersangka ada jerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.